Jumpa lagi para penggemar audio sound system dan power speaker Untuk kali ini saya akan memberikan tip dan trik untuk membuat power BTL Agar TR final tidak panas dan driver juga tidak sering membakar speaker Banyak yang beranggapan bahwa power BTL adalah power yang sering membakar speaker Tapi sebenarnya tidak seperti itu ya Karena BTL sendiri hanyalah sebuah sistem Jadi kemungkinan yang membakar speaker itu bisa juga karena DCO yang tinggi Atau mungkin karena power clip dan volume tidak diturunkan Karena mungkin tidak disadari Karena suara masih terdengar enak Tapi sebenarnya power tersebut mungkin sudah clip atau mendekati suara yang cacat Untuk sebelumnya saya akan BTL power OCL 150W ini Barangkali ada teman-teman atau rekan-rekan penghobi audio yang sedang mencari tahu Untuk cara BTL power OCL 150W ini cukup hanya dengan menggunakan satu resistor sebagai pembalik fase Dan kita juga harus mempersiapkan satu buah resistor Ukuran 33 kilo ohm Sesuai dengan ukuran dari resistor yang terhubung ke outspeaker dan ke basis transistor A733 ataupun A564 Ukuran resistornya menyesuaikan dengan resistor ini Atau yang biasa disebut resistor gain Kadang-kadang ada juga beberapa driver OCL yang menggunakan 30 kilo Maka kita juga harus menyesuaikan menggunakan 30 kilo juga Pertama yang harus kita lakukan adalah kita menyambung Salah satu dari kaki resistor yang sudah kita persiapkan tadi ke Salah satu kaki dari resistor ini Boleh diambil disini boleh juga disini Kalau diambil di bagian sini Atau bagian yang terhubung dengan transistor A733 atau A564 ini Ini nantinya yang akan dijadikan sebagai negatif dari outspeaker Kalau kita menyambungnya di bagian ini Dan kalau kita menyambung di bagian ini Driver ini yang nantinya akan dijadikan plus dari outspeaker Dan saya akan menyambungkan di bagian ini Terlebih dahulu untuk resistor A733 kilo ohm Kita sambung seperti ini ya Kita sambung ke kaki yang terhubung ke transistor A733 atau A54 Dan jika sudah seperti ini Maka sebaiknya untuk inputnya ini langsung saja di groundkan Atau disambung ke bagian ground Seperti ini ya disambung ke bagian ground untuk inputnya Dan inilah yang nantinya menjadi min dari outspeaker Selanjutnya kita sambung R ini Ujung dari R33 kilo yang satunya tadi Saya perjelas lagi untuk R yang ini Untuk R33 kilo ini Jadi untuk yang ujung ini yang tersambung ke speaker Kalau dilihat di PCP adalah yang bagian ini Langsung tersambung ke outspeaker Dan kalau yang ujung satunya Ini yang tersambung ke transistor di bagian basisnya Yang A733 atau A564 yang ujung ini ya Sebelumnya sebelum driver ini di PTL Sebaiknya sudah dites semua Dalam keadaan normal Suara normal Untuk DCO juga tidak tinggi Jika sudah tersambung seperti ini Maka ini tinggal disambungkan ke Resistor bagian ini Atau bisa juga langsung ke Outspeaker juga boleh Seperti ini ya Sudah tersambung dan yang Ini adalah min yang untuk speaker Dan ini adalah plus yang untuk speaker Untuk tip dan triknya Agar power BTL ini Nantinya tidak terlalu panas Sebaiknya gunakan pendingin yang tebal Jangan memaksakan pendingin model seperti ini Dibuat untuk power BTL Sudah pasti nanti finalnya akan Terlalu panas Karena bagaimanapun untuk power BTL itu Lebih panas dibanding dengan power yang non-BTL Paling tidak kita menggunakan seperti ini Atau kalau ada Akan lebih baik jika menggunakan yang model-model seperti ini Yang tebal cukup lumayan tebal Kalau untuk power BTL ini sangat bagus ya Sangat cocok Dan jangan lupa untuk memberikan kipas juga ya Kalau untuk power-power yang besar Saya akan memberikan dua buah kipas Menghisap dan mendorong Kalau untuk power besar akan seperti ini Saya memberikan kipasnya Jadi ini mendorong kesana Yang ini membuang ke luar Jadi sudah pasti Untuk TR finalnya akan lebih cepat untuk menjadi dingin Atau tidak cepat panas Dan ada juga yang perlu diperhatikan lagi Untuk supply-nya Yang biasa Kalau kita menggunakan TR final Jenis jengkol seperti ini Biasanya kita menggunakan 32 VAC untuk power yang non-BTL Maka jika sudah di PTL Sebaiknya hanya menggunakan 24 atau 25 VAC saja Dan kalau TR final kita mampu untuk disupply sampai dengan 45 VAC Kita bisa mengakarinya dengan menambah sedikit TR final lagi Dan jangan lupa untuk diperhatikan pendinginnya atau headsingnya yang lumayan tebal Tapi dalam penambahan TR final kita juga harus memperhatikan Ampere dari trafo yang kita gunakan Kalau ampere trafo kita kecil Jangan dipasang TR final terlalu banyak Efeknya mungkin nanti TR final tidak panas Tapi mungkin tenaganya sesuai atau tidak Dengan yang dihasilkan oleh jumlah TR final yang kita pasang tersebut Cara tes power BTL bisa dilihat di video saya yang lainnya Dan nanti untuk linknya akan saya cantumkan di deskripsi Kalau kita sudah sukses untuk membuat power BTL Itu rasanya kita itu belum sempurna kalau membuat power belum di BTL BTL itu sendiri adalah cara paling murah dan mudah untuk menaikkan daya dari power amplifier Demikian tadi cara saya membuat power BTL agar final tidak terlalu panas Dan tidak membakar speaker Kalau mungkin ada yang belum jelas silahkan tanyakan di kolom komentar Dan barangkali ada yang sudah menggunakan power BTL Boleh berbagi pengalamannya di kolom komentar Terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih yang sudah mampir ke channel ini